Satu orang pria yang menggunakan hak pilih diamankan polisi usai membuat onar di tempat penguatan suara atau TPS, kami sorry. Pria tersebut diketahui merobek kertas suara karena tidak bisa mewakilkan orang tuanya dalam menggunakan hak suara. Seperti inilah keributan yang terjadi di lokasi tempat penguatan suara di salah satu TPS kawasan di kota Pontianak, kami sore. Situasi memanas ketika pria tersebut mendatangi meja panitia penguatan suara. Pria tersebut memaksa untuk menggunakan hak suara orang tuanya sekaligus untuk melakukan pencoblosan. Karena tidak diperbolehkan sesuai dengan undang-undang, situasi memanas dan pria tersebut mengamuk dan membuat onar sehingga diamankan polisi. Kericuhan yang terjadi di TPS ini merupakan bentuk simulasi pelaksanaan proses penguatan suara di TPS yang digelar KPU Kota Pontianak dan Proresta Pontianak dalam menghadapi situasi yang memungkinkan terjadi saat pemilu. Tujuan utama supaya anggota mengerti, mengerti, memahami, dan mengetahui sebenarnya apa tugasnya mereka di TPS. Selain tugasnya sebagai pengamanan TPS, dia juga harus tahu urutan-urutan kegiatan di TPS. Ya, mulai dari pembukaan TPS pada saat sebelum dimulai pemurutan suara sampai dengan penghitungan suara di TPS. Tugas TPS ini harus tahu, urutan-urutannya apa, dan tugas mereka apa. Nah, berkaca pada pemilu-pemilu ini ya, kan memang dalam setiap pemilu-pemilu ini selalu saja ada kendala-kendala keamanan. Walaupun mungkin muda-muda ya mudanya, nah ini kita sangat senang sejak awal progresi turun dan simulasi pengamanan sehingga kita bisa mengantisipasi proses pemurutan suara. Nanti pada saat hari pemurutan suara, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak muncul. Nah, dari proses pemurutan suara ini tidak hanya kita berpikir bagaimana proses menamankannya, tetapi kita juga telah mengantisipasi potensi-potensi masalah yang mungkin akan muncul, sehingga itu kita bisa antisipasi, itu tidak muncul nanti pada saat hari pemurutan suara, sehingga proses pemurutan suara juga bisa dilanggai, dan proses pemurutan selain langsung hubungan perasaan sejujuran hadir, juga aman, damai, dan langsung. Kapolresta menambahkan, simulasi ini dilakukan juga untuk memantapkan tugas dan fungsi kepolisian dalam mengamankan jalannya pemurutan suara. Dika Febriawan, RUY TV, Muartakan. Terima kasih telah menonton!